Beberapa hari belakangan ini semakin dekat waktu pelaksanaan pemilu atau pencapresan di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pengajuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah harus disampaikan ke SETU pada bulan September nanti. Namun belakangan ini kita lihat manuver yang dilakukan oleh berbagai partai politik peserta pemilu juga cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemudian juga diikuti dengan show of force yang dilakukan oleh PDIP dengan tema bulan Bung Karno dan terakhir juga ada berita mengenai akan dibangunnya Yayasan Bung Karno di Bandung serta munculnya gerakan-gerakan dari pihak oposis yang makin menajam dan kemudian mengeruti kepada satu fokus yang tidak menjadi rahasia umum bagi bangsa kita bahwa keuntutan untuk kembali ke undang-undang dasar 45 yang asli yang dilahirkan pada tanggal 18-1945 itu makin mengejala dan makin dilukung oleh banyak pihak nah oleh karena itu ada pendapat bahwa dari cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun dari proses dan cara PDIP mengajukan calon presidennya walaupun sampai sekarang cawe presnya masih menjadi tanda tanya dan juga terdapat indikasi bahwa calon yang diajukan oleh PDIP ini juga ada tekanan dari Partai Komunis Cina juga menyebabkan ada masyarakat yang berpikir bahwa pemilu tidak akan pernah berlangsung secara jujur atas dasar itu maka orang berpendapat bahwa kalau pemilu nanti akan berlangsung secara tidak jujur dan apalagi bahwa belakangan ini dengan keluarnya Partai Nasdem dari koalisi regime Jokowi lalu kemudian Partai Nasdem memperkarsai pencapresan Anies Baswedan maka kita lihat bahwa indikasi-indikasi mengenai kekurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 2019 maupun 2014 itu juga kan makin kelihatan makin mengejala walaupun dari pihak Nasdem sendiri barangkali penyampiannya itu masih dalam bentuk cendiran artinya belum dengan mengedepankan data-data yang akurat namun demikian dengan isu bahwa pemilu nanti tidak akan mungkin dimenangkan oleh PDIP dan rezim Jokowi kalau pemilu itu terlalu secara jujur atau dengan kata lain untuk memenangkan cap resep pada pemilu 2024 nanti maka pemilu yang akan dilaksanakan nanti itu akan penuh dengan kekurangan oleh karena itu ada sekelompok yang berpendapat bahwa kalau nanti pemilu berlangsung secara curang lebih baik kita tidak melakukan pemilu artinya kita membatalkan pemilu maka timbul berbagai pendapat satu pendapat menyatakan bahwa kalau pemilu tidak dilaksanakan maka akan dibikin semacam keputusan apakah dalam bentuk keputusan presiden atau peraturan presiden atau peraturan pengganti undang-undang agar masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang tapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa mestinya karena cawe-cawenya dalam penkelonan presiden terlalu sangat berkipat ekstrim dan merupakan peningkaran terhadap nilai-nilai demokrasi maka ada punya yang berpendapat bahwa sudah tidak layak lagi presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatannya sampai dengan 20 Oktober 2024 nanti maksudnya ada keinginan untuk menyatukan presiden Jokowi sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 nah tapi kalau kita lihat dari konstitusi kita baik konstitusi yang hasil amandemen maupun konstitusi berdasarkan undang-undang dasar 45 dari tanggal 18 Agustus 1945 maka kita harus menerima secara akal sehat bahwa andai kata pada tanggal sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 nanti tidak ada pemilu maka berarti pada tanggal 20 Oktober 2024 itu presiden Jokowi sudah harus mengingkalkan istana negara ini sudah harus melepaskan jabatannya nah ini berarti bahwa harus ada semacam konsensus nasional apabila nanti tidak dilaksanakan pemilu maka harus dibentuk pemerintahan sementara atau pemerintahan darurat ini berarti bahwa kalau sampai dengan 20 Oktober 2024 tidak ada pemilu maka presiden dan seluruh institusinya kabinetnya dan seluruh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh presiden kemudian juga lembaga-lembaga lain seperti DPR, MPR dan DPRD, EDPD dan juga seluruh DPRD yang baik DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota itu menjadi harus bubar artinya kedudukannya menjadi batal demi hukum nah oleh karena itu maka harus diperlukan satu keseriusan dari tokoh-tokoh politik kita untuk mempersiapkan dibentuknya pemerintahan darurat baik bentuk susunannya maupun personali-personali akan diurung dalam pemerintahan darurat itu karena kalau sampai kita tidak bisa mencetuskan sebuah konsensus nasional untuk membentuk pemerintahan sementara saya khawatirkan nanti bisa terjadi parang sodara inilah yang harus kita waswadai oleh karena itu terhadap kemungkinan-kemungkinan itu kita lihat bagaimana sekarang ini kan dalam proses pencapaian ini kan ada benturan antara kubu barat dan kubu timur kubu barat dalam pengertian bahwa ada pihak-pihak dengan disponsori Amerika Serikat mendukung pencapaian wapres yang belum ada sementara ada juga gerakan-gerakan yang secara sistematis sudah dilakukan oleh partai komunis China tentu dengan agen-agennya yang ada di Indonesia dan bekerjasama dengan partai politik yang selama ini juga mendapat mendapat dukungan pendanaan dari China adalah untuk mendukung pencapaian janggar walaupun wapres yang juga belum ada nah ini kita lihat bahwa di satu sisi proses demokrasi proses politik proses pemilu proses pencapaian yang akan berlangsung yang sekarang sudah mulai berlangsung misalnya dengan penyiapan pengajuan calon DPRD DPR Pusat DPD dan lain sebagainya itu betul-betul sangat berada di bawah pengaruh dari dua kekuatan ini yaitu kekuatan barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan kekuatan timur yang dimotori oleh partai komunis China nah tapi di satu sisi harus kita lihat bahwa ada pertanyaan selama ini kan kita menganggap bahwa yang merusak praktek ketatanegaraan kita ini kan adalah oligarki yang ditimpin oleh Presiden Jokowi tapi pertanyaannya adalah apakah oligarki ini utuh atau tidak kalau saya lihat oligarki ini tidak utuh karena apa proses pencapaian saja ada kepentingan yang berbenturan antara kepentingan Jokowi dengan kepentingan PDIP misalnya atau katakan kepentingan Ibu Megawati nah oleh karena itu kita lihat bahwa sekalipun Ibu Megawati atau PDIP bersama-sama dengan Presiden Jokowi sudah menetapkan kapris-kapris mereka adalah ganjar tapi kalau kita lihat belakangan ini dari berbagai manuver politik yang dilakukan oleh PDIP dan Ibu Megawati termasuk terakhir dengan peringatan acara peringatan bulan Bung Karno di Senayan pada tanggal 24 Juni lalu dimana disana ada pameran-pameran kekuatan dan lain-lain sebagainya kita bisa membaca bahwa ada hal-hal yang tidak seirama antara PDIP dengan Presiden Jokowi antara Ibu Megawati dengan Presiden Jokowi nah di samping itu saya kira dengan persoalan yang melanda Partai Nasdem dengan penangkapan dari Nenkom Info kemudian walaupun belum dilakukan oleh Presiden Jokowi tapi sudah timbul berita bahwa para menteri yang berasal dari Nasdem yang ada di Kabinet juga akan dicopot ini makin melihat bahwa oleh lagi dan rezim Jokowi ini kan tidak menyatu ada faksi-faksi yang punya kepentingan-kepentingan tertentu nah oleh karena itu ada hal yang patut kita pertanyakan adalah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebenarnya kan mempertajam benturan antara Partai Komunis Cina dengan Capresnya dan juga Amerika Serikat dengan Capresnya nah ini berarti bahwa kalau Pak Jokowi yang rezimnya sampai hilang sifat penegarawanannya maka bangsa dan negara kita ini akan dikorbankan untuk kepentingan tangan-tangan tersebut yang sekarang sedang bermain di kataran global karena faktor apa ada beberapa masalah yang kita lihat misalnya peringatan IMF kepada Presiden Jokowi supaya menghentikan proses dilirisasi dari produksi nikel dan lain sebagainya ini berarti bahwa ada isyarat-isyarat yang diberikan oleh oleh IMF kepada rezim yang ada ini sehingga apabila nanti isyarat ini tidak di respon secara positif oleh Presiden Jokowi dan rezimnya barangkali Amerika juga akan dengan menggunakan tangan IMF dan mungkin juga Bank Dunia dan barangkali juga PBB akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi terhadap Presiden Jokowi nah oleh karena itu mestinya Presiden Jokowi punya sikap penegarawanan bahwa tidak ada katanya dengan Cina itu juga dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menjadikan Jokowi sebagai proksi mereka untuk merusak kekuatan Cina yang ada di Asia Pasifik nah ini barangkali faktor-faktor yang harus kita lihat dengan perkembangan-perkembangan geopolitik dan geostrategi yang terus-menerus dilancarkan oleh Amerika dengan koalisinya dalam memperkuat area kawasan Indo-Pasifik dan lain sebagainya kemudian sudah mulai juga ada perjanjian kerjasama antara Amerika Serikat dengan Papua New Guinea kemudian juga kekuatan militer Amerika yang di Australia dan lain sebagainya ini makin menegaskan bahwa terhadap dominasi Cina di kawasan Indo-Pasifik Amerika akan meresponsinya sangat serius nah inilah faktor yang harus diperhatikan secara oleh Pak Jokowi dengan pemikiran kenegarawan dengan sikap kenegarawanan yang tinggi sehingga jangan sampai kepentingan egocentrisnya jangan khawatir kalau dia melepas jabatannya nanti akan ada tumpukan-tumpukan lain yang memperbaiki dirinya akibat praktek-praktek kegiatan negaraan yang menyalahi undang-undang dasar kemudian penyalahgungan ruwena dan lain sebagainya faktor-faktor korupsi yang juga terjadi di lingkungan dilakukan oleh keluarganya dan lain sebagainya oleh kroninya dan lain sebagainya yang nanti akan menjadi tuntutan masyarakat terhadap dia setelah dia tidak duduk menjadi presiden lagi nah inilah kita memerlukan kearifuan dari presiden Jokowi untuk memahami ini sehingga jangan sampai hanya karena kepentingan egocentrisnya dan kepentingan oligarki yang hendak dia lindungi nanti akan membawa bangsanya untuk masuk pada malapetaka yang makin serius Pak dengan adanya itu kans Anies Baswedan untuk bisa menjadi presiden berapa presiden berapa? sebenarnya kalau kita lihat dari dokumen masyarakat sangat luas cuma sangat luas dan sangat rasional walaupun juga harus ada berpikir bahwa dalam strategi pulih dalam memperjuangkan sesuatu itu kan bisa saja ada penusupan bisa saja ada main akal-akalan dan lain sebagainya gitu kan nah sehingga kalau saya pribadi misalnya juga bisa menyampaikan perasaan kepada timnya Pak Anies supaya juga berhati-hati terhadap dukungan yang diberikan begini simultan karena dukungan-dukungan itu kan harus kita lihat dulu latar belakang masyarakatnya seperti sekarang ini kan ada yang kritik itu tapi setelah kita cari ini kan anak PKI ada yang kritik begini setelah kita cari ini dulu bapaknya Lekra misalnya karena itu kan ada faktor-faktor begitu ya masyarakat kurang sadar gitu kan nah itulah sebabnya maka yang saya bilang tadi karena sudah diperkirakan bahwa untuk memenangkan calonnya pemilu akan berlangsung tidak jujur maka masyarakat bilang kalau pemilu kurang ngapain kita bikin pemilu kan rugi-rugi demokrasinya tidak rugi suara kita rugi anggaran belanja negara ikan telur itu juga hilang percuma segala macam dan lain sebagainya nah karena timbul perasaan harapan dari masyarakat bahwa kalau pemilu nanti berlangsung tidak jujur lebih baik tidak ada pemilu maka via kolegaria itu mengambil ini untuk manfaat mereka nah itu oke tidak pemilu tapi tidak memperpanjang masyarakat nah tapi kan ini kan logika yang bertentangan dan konstitusi nah sehingga logika tidak menolak pemilu karena pemilu sudah diperkirakan akan berlangsung curang kemudian dengan logika bahwa kalau pemilu tidak jadi diperpanjang nah dua kubu ini kan bisa berkonfrontasi ya ini bisa menjadi benturan yang saya bilang salah-salah apalagi kalau TNI diam terus karena apalagi kalau kita baca bahwa nanti target-target jangka sedang jangka pendek dan jangka sedang dalam lima tahun mendatang setelah pemilu 2024 2024 kalau berhasil ada target yang belum dibaca oleh masyarakat kalau dimenangkan oleh oligarki ini maka target dari pemerintahan hasil oligarki ini untuk beberapa tahun yang akan datang itu marginalisasi TNI akan dilaksanakan secara lebih otomatis negara kita akan menuju kepada negara polusioner akhirnya Pak kalau nanti yang menang ganjar maka terjadi seperti itu saya bilang yang menang oligarki saya belum sebut ganjar karena bisa saja besok Indonesia ini PDIP tarik ganjar lagi mencalonkan orang lain bisa saja jadi jangan kita sebut nama dulu tapi kita sebut bahwa yang menang itu adalah masih pihak oligarki yang sekarang ini maka target jangka pendek dan jangka sedang mereka untuk lima tahun mendatang setelah pemilu 2024 adalah pertama marginalisasi TNI marginalisasi militer negara kita akan dibawa menjadi negara polusioner militer tidak akan punya bikin apa-apa lagi kita lihat sekarang ini kan ada tentara jaga di pinggir jalan tapi Pak Sarong Pistol gak ada isinya yang kedua proses deislamisasi akan lebih mengejala oke ya kan sekarang di barat di Amerika sampai di Sweden di mana-mana orang bakar Al-Quran sekarang masyarakat barat sudah marah minta diselesaikan secara hukum gitu kan nah kita ketika dunia barat sudah anti islamfobi kita kan islamfobinya masih kehiyatan nah oleh karena itu yang kita lihat jadi ini yang harus dibaca oleh masyarakat terutama oleh TNI dan umat islam dan umat beragama lainnya bahwa apabila yang menang nanti oligarki dalam pemilu 2024 maka proses demilitarisasi marginalisasi militer sebagaimana sudah digambarkan oleh General Gatot Nurmantio dalam perkembangan beberapa waktu lalu di Jakarta Timur itu akan beransu secara lebih sistematis lagi dan yang kedua akan terjadi proses deislamisasi oleh karena itulah maka titik berat daripada apa yang disampaikan oleh General Gatot Nurmantio adalah untuk menyelamatkan bangsa ini baik dari pengaruh komunisme maupun pengaruh lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila maka syarat utamanya adalah persatuan antara TNI antara militer dengan umat islam dan umat beragama pada umumnya kadangkali inilah problem yang dihadapi oleh orang kita sekarang sehingga para politisi kita para tokoh masyarakat kita hanya jangan berfikir untuk mendapatkan memperhasilkan ambisi pribadi dalam bentuk pengertian yang kuat kalkulatif dan lain sebagainya tapi mari kita pikir bahwa kondisi bangsa kita ini sedang kritis dan prosesnya harus kita carikan solusinya melalui sebuah konsensus nasional dalam menyikapi pemilu 2024 nanti saya kira demikian terima kasih